Pada tahun 1899, Luisa Margaretha Newman, ibu Ernest, meninggal dunia. Ernest amat berpukul dengan kematian ibunya. Ernest ini sangat dekat dengan ibunya. Dia sedih sekali dan merasa frustrasi. Dalam keadaan itulah masuk berita-berita ke Hindia Belanda waktu berita mengenai perang Bur. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi menjadi tenaga sukarelawan. Pada tahun 1899, Inggris berperang melawan bangsa Boyer keturunan Belanda yang menetap di Afrika Selatan sejak pertahan abad 17. Orang Boyer adalah petani yang menolak berada di bawah kekuasaan Inggris dan mendirikan wilayah sendiri di Transvaal. Di kawasan ini ditemukan tambang emas dan intang, hingga menjadi wilayah sangketa yang memuncak menjadi perang terbuka. Tahun 1900, Ernest Dauz Dekker bersama dua saudara kandungnya, Julius dan Hugo, pergi ke Afrika Selatan untuk membantu kaum Boyer sebagai sukarelawan. Dan apa yang dia peroleh dari pengalaman di Transvaal, dia itu melihat bahwa sebetulnya hanya dengan kekuatan dan kesadaran rakyat sendiri, kemerdekaan suatu bangsa bisa dicapai. Jadi Dauz Dekker ini pulang ke Hindia Belanda dengan pikiran yang seperti itu, dan dia berpikir bagaimana menyadarkan rakyat ini, menyadarkan rakyat Hindia bahwa kemerdekaan itu harus diraih, harus dicari dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi lewat petualangan dan pengalaman itu memperkuat saya kira, apa itu tindakan-tindakan politis yang radikal untuk menentang pemerintah. Pengalaman di Boyer membuka mata Ernest terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi di tanah jajahan. Ernest menarik paralel dengan keadaan di Hindia Belanda, negeri kelahirannya. Pulang ke Hindia Belanda, Ernest mulai mengkritik kebijakan politik kolonial melalui tulisan-tulisannya di surat kabar dan majalah. Dengan penat tajam dan gaya penulisan yang berani, Ernest mendesak pemerintah untuk mengubah garis kebijakan yang ditempuh. Tulisan Ernest semakin radikal dan mengerucut pada gagasan untuk mandiri, mengurus, dan menentukan nasib sendiri. Kepada kaum Indo, Ernest mengejutkan untuk berorientasi pada tempat kelahirannya dan mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Indonesia. Hal mana membuatnya dituduh sebagai pembelot oleh kaum Belanda konservatif. Yang jelas itu perjuangannya, yaitu istilahnya bahwa dia memang benar-benar nasionalis. Lepas, apakah dia itu Indo atau bukan. Kalau dia itu Indo, mestinya yang orang Indonesia asli pun mestinya harus lebih nasionalis. Itu yang jelas. Jadi memang dia apa itu, sebenarnya dilihat dari nilainya sebenarnya ya ada plusnya. Lebih, ya di dalam apa itu, pembangunan nasionalisme Indonesia. Gagasan-gagasan Ernest Dausdekker dalam pers Hindia mendapat perhatian bukan hanya dari kalangan Indo, tetapi juga kalangan pribumi yang sudah mendapat pendidikan barat dan menguasai bahasa Belanda. Persamaan idealisme kemudian mempertemukan Ernest dengan dua tokoh pribumi, Dr. Cipto Mangun Kusumo dan Suwardi Surya Ningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ketiganya kemudian bergabung dalam harian The Express. Dr. Cipto Mangun Kusumo semula adalah dokter pemerintah lurusan sekolah kedokteran Stovia yang rajin menulis artikel di Suwardi Surya Ningrat. Ia kemudian diberhentikan dari pekerjaannya karena tulisan-tulisannya yang dianggap mengibarkan kebencian pada pemerintah kolonial. Suwardi Surya Ningrat adalah mahasiswa Stovia yang karena aktivitas politiknya akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Pemuda sederhana yang keras hati ini bekerja di pabrik gula sambil menuangkan ide nasionalisme lewat tulisannya pada beberapa surat gambar. Kita tidak boleh menerima kerja sama dengan pangka Belanda. Pertemuan Ernest Daus Dekker dengan kedua pemuda ini kemudian tumbuh menjadi persahabatan yang menyatukan mereka dalam perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Terima kasih telah menonton!